Pemirsa jumlah warga Amerika Serikat yang telah divaksinasi penuh kini melebihi separuh warga. Tapi bila dipilah dari latar belakang etnis, masih ada kesenjangan. Warga Amerika Afrika termasuk yang lebih jarang tervaksinasi karena berbagai alasan, sehingga perlu upaya ekstra menjangkau dan mensosialisasikan vaksin. Seperti banyak warga Amerika Serikat, lainnya warga AS berkulit hitam juga tak luput dari misinformasi seputar vaksinasi COVID. Pada awal pandemi, survei termasuk oleh Kaiser Family Foundation mencatat keengenan atau keraguan tinggi di antara warga AS keturunan Afrika. Meski angka ini agak turun belakangan, kenyataan ini dicermati seorang pemangkas rambut dekat Washington, D.C. Banyak faktor mempengaruhinya, tapi yang utama adalah sejarah buruk pemerintah federal dalam menangani kesehatan warga kulit hitam. Eksperimen sifilis Tuskegee mulai 1932 adalah kasus terparah karena pejabat kesehatan federal meneliti sifilis di antara warga berkulit hitam yang sebagian tak diberi obat dan dibiarkan parah hingga meninggal dengan dalih penelitian. Mereka melakukan kita di Tuskegee. Mereka ingin membunuh kita, ingin mempunuh kita, ingin mempunuh kita. Mereka ingin menghapkan kita. Kini sambil memangkas rambut, Mike Brown dan karyawannya menjelaskan soal vaksinasi, termasuk menepis misinformasi. Sebagian pelanggan akhirnya diakinkan untuk segera vaksinasi. Sebagian lain masih ragu. Keraguan seperti ini telah diprediksi sebelumnya oleh pemerintahan Joe Biden, yang merangkul berbagai ormas untuk melakukan sosialisasi. Di Bridgeport, negara bagian Connecticut, para pemuka agama memberi sosialisasi sambil memberi teladan. Pertanyaan pribunuh mereka yang berkata di parah dan di komunitas, ketika mereka melihat bahwa mereka akan terkini dan kekakutan, dan kekakutan 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 kekakutan, membuat mereka meragukan. Jadi, mereka biasanya datang ke kita dan bilang, jadi, ini aman? Ini okei? Dan, ya, itu baik. Ya, itu baik. Saya wasi kekakutan di atas. Tapi, ketika dia datang, bang, itu sudah berakhir. Saya berada di sini, saya berada di sini, saya berada di sini. Selain keraguan terhadap vaksinasi, ada juga sejumlah faktor sosioekonomi. Di antaranya keterbatasan akses terhadap transportasi untuk mendatangi tempat vaksinasi, dan juga banyaknya warga yang bekerja untuk pekerjaan yang tidak memberikan cuti berbayar bahkan untuk vaksinasi. Untuk menjebatani hal ini, sejumlah pemerintah daerah melakukan vaksinasi secara keliling langsung ke permukiman warga, dan juga melakukan kampanye door-to-door atau dari pintu ke pintu untuk meyakinkan semakin banyak warga melakukan vaksinasi. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.